Terima kasih Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya Oh, kenapa kita susah dan berjumpa berleh Selamat pagi Jumaat dan simpatisan GKI Karangsaru Kita berjumpa lagi di akhir pekan ini Di dalam Renungan Hikmat Pagi Mari bersama kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur Karena Engkau sudah menyertai perjalanan kami Selama satu pekan ini Dan di akhir pekan ini Kami hendak bersama-sama Memulainya dengan membaca dan merenungkan firmanmu Kiranya apa yang kami baca Apa yang kami renungkan Apa yang kami dengar Boleh kami resapkan dalam hati Dan kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari Bersabdalah ya Bapak Karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tema Renungan Hikmat Pagi Pagi ini adalah Berdoa dan Bernyanyi Bacaan kita terambil dari Yaakobus 5 ayat 13 Saya akan bacakan bagi kita semua Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita Baiklah ia berdoa Kalau ada seorang yang bergembira Baiklah ia menyanyi Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Jemaat Tuhan pendeta Rich McCarroll Menerangkan kepada putranya Bagaimana cara sekretarisnya Menyeleksi setiap telpon yang masuk kepadanya Ia berkata Jika ibumu yang menelpon Ayah sedang sibuk Maka sekretaris gereja akan memberitahu Apa yang sedang ayah kerjakan Dan ibumu yang akan menentukan Apakah ia akan tetap menghubungi ayah Atau meninggalkan pesan kepada sekretaris ayah Lalu McCarroll berkata Tetapi jikalau engkau yang menelpon anakku Maka pasti akan langsung disambungkan kepada ayah Ayah akan selalu menerima telponmu Kapanpun kamu mengontak ayah Dan sekretaris pendeta itu pun Selalu menyambungkan telpon anak pendeta Kepada pendeta McCarroll Sang pendeta suatu hari Menerima telpon dari putranya Dan kemudian dia menanyakan Ada apa? Mengapa engkau menghubungi ayah? Putranya hanya menjawab Tidak ada apa-apa ayah Aku hanya ingin memastikan Bahwa ayah benar-benar Punya waktu untuk menerima telponku Ternyata ada keraguan Di hati sang anak Dan keraguan itu pun Kemudian membuat anak itu Menelpon ayahnya Dan keraguan itu tidak terbukti Ternyata ayahnya Memang selalu menyediakan waktu Untuk menerima telpon sang anak Yakobus memberikan nasihat Yang penting dan menarik Ia berkata Kalau ada seorang di antara kamu Yang menderita Baiklah ia berdoa Kalau ada seorang yang bergembira Baiklah ia menyanyi Doa orang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Yakobus mau menyatakan Bahwa Tuhan mendengar setiap doa Oleh karena itu berdoalah Dengan sungguh-sungguh Dan jadilah orang yang benar Di dalam Tuhan Orang benar Selalu mengutamakan waktu Perjumpaannya dengan Tuhan Dan semuanya dilakukan Demi kemuliaan nama Tuhan Ada sebuah kesaksian yang indah Dari Dr. Ben Carson Kepala Ahli Bedah Saraf Di Rumah Sakit John Hopkins Children's Center Dia menyatakan demikian Saya mendapati Bahwa setiap hari Ketika membaca Alkitab Atau bersaat teduh dan berdoa Saya dapat menyelaraskan Irama sepanjang hari itu Setiap pagi saya meluangkan Waktu setengah jam Untuk membaca kitab suci dan berdoa Dan sepanjang hari itu Saya berada dalam situasi Yang dapat membuat saya tenang Ketika saya frustrasi Dan ketika saya merenungkan Kembali apa yang saya baca Dan apa yang saya doakan Pada pagi harinya Abdi-abdi Kristus Dapat menikmati hari-hari Kehidupannya dengan indah Jika selalu menyelaraskan Hari-harinya bersama dengan Tuhan Ketika ia berdoa Mengutarakan segala sesuatu Yang ada di dalam hati Dan pikirannya kepada Tuhan Maka Tuhan akan menunjukkan jalannya Tuhan akan menunjukkan kuasanya Berdoalah senantiasa kepada Tuhan Mari kita berdoa Bapak di surga Kami bersyukur Pagi hari ini Kami boleh bersama-sama Diingatkan tentang kehidupan doa kami Kami bersyukur Bahwa Tuhan mengingatkan kami Ketika kehidupan kami berada Di dalam situasi yang tidak baik Situasi yang membuat kami tidak nyaman Engkau mengingatkan kami Agar kami selalu berdoa Menyampaikan segala sesuatu Apa yang kami rindukan Apa yang menjadi isi hati kami Kepada Engkau Ya Bapak Ampuni kami jikalau selama ini Ketika kehidupan kami Dalam situasi sulit Justru kami meninggalkan Tuhan Mampukan kami dari hari ini Agar ketika kami menghadapi Situasi yang sulit Kami tidak meninggalkan Tuhan Kami justru mendekat kepada Tuhan Di dalam doa-doa kami Menyampaikan segala sesuatu Apa yang kami rindukan Apa yang kami pergumulkan Kepada Tuhan Inilah permohonan kami ya Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Tuhan memberkati Adakah hatimu serang Jiwa ragam lelah Tuhan Yesus Yesuslah mengolong kita Naikkan doa padanya Biar kawan lain menghilang Yesus kawan yang baka Ia menghilang Ia menghilang Ia menghilang Ia menghilang Ia menghilang Ia menghilang Ia menghilang